Halo bosku assalamualaikum berjumpa lagi bersama Cah Gunung ya di video kali ini seperti yang sudah ada di judul saya mau berlagi cara memperbaiki kompor gas api kecil ya atau cara mengatasi kompor gas yang apinya kecil di video sebelumnya juga saya sudah pernah buat ya cuman tipe kompornya berbeda tapi untuk masalahnya sama ya temen-temen untuk apinya yang keluar itu kecil sebelah ataupun apinya kecil sama saja temen-temen Oke langsung saja kita akan ke caranya nah disini tentu saja sebelum kita bongkar untuk kompornya kita lepaskan dulu regulator dari kita pungkas ya teman-teman dan kita tinggal angka saja untuk tungkunya dan kita ambil untuk cerobongnya ya ini saya sebutnya cerobong di sini untuk kompor kali ini hanya ada satu baut ya temen atau satu scrub kalau dulu itu ada dua kanan kiri sistemnya penguncinya ini hanya satu scrub dan selanjutnya tinggal kita tarik saja dan kita lihat di bagian bawahnya temen-temen ini yang akan kita perbaiki nah ini dia untuk bagian bawahnya seperti ini ini biasanya masalahnya itu di sini temen-temen kalau kompor gas apinya kecil itu biasanya masalahnya ini nah dia akan gas yang masuk ke serobongnya seperti ini ini nanti akan kita lepas ya di sini saya lepas menggunakan tang temen-temen juga kalau ada kunci delapan kayaknya nipas kunci delapan tapi pendensi ini saya enggak ada untuk kunci delapan jadi saya lepas saja menggunakan tang nah biasanya kalau memang belum pernah dibongkar itu pertama bongkar memang agak keras ya teman-teman untuk pemungkaran buyer ini setelah terlepas pernah lebih seperti ini dan dalam sini juga bisa kita tiup ya biar bersih nah ini dia untuk permasalahannya yang menyebabkan api di kompor gas itu kecil biasanya di sini teman-teman karena terjadi kotor atau berkerak ya teman-teman kita sayang menyebutnya itu ngerak gitu di dalam sini ada lubang kecil nah disini saya gunakan jarum mentul ya teman-teman juga bisa gunakan jarum biasa ataupun jarum yang kancing itu ya kancing buat kancing baju itu yang jarum ini tinggal kita bersihkan ya kita korek-korek bagian dalam ini yang lubang kecil ini atau secara dimotor ya sepuyar gitu ya teman-teman kita bersihkan putar-putar dan juga kita tiup biar kotorannya yang ngerontok itu keluar ya nah tetap dalam kita bersihkan terus sampai ya enggak terasa ada rak dalam ya setelah kita bersihkan itu tinggal kita pasang lagi pastinya ya teman-teman nah ini dia setelah tadi kita bersihkan setelah tinggal kita pasang saja dan pastikan pemasangannya itu kuat ya teman-teman agar nggak terjadi kebocoran juga nah kalau teman-teman misalkan mau dilepas itu keras sebenarnya nggak dilepas bisa cuman agak susah sih kurang maksimal cuman ini ya sadangannya kita bisa gunakan jarum yang panjang dari luar supaya bisa masuk ke dalamnya soalnya kalau pakai jarum mentul seperti ini susah karena lebihnya itu sangat sedikit dan ada tipe kumpul yang dulu yang saya bersihkan juga enggak seperti ini ya beda untuk modelnya itu juga bisa walaupun nggak dilepas menggunakan jarum mentul karena dia modelnya beda untuk kuirnya enggak seperti ini selanjutnya tinggal kita pasang untuk serobongnya ini tinggal kita masukkan saja ya karena ini juga enggak ada untuk aturan anginnya beda dengan tipe yang dulu saya perbaiki dan kita pasang juga untuk baut pengunsinya ya biar enggak goyang nah ini hanya satu baut ya di bagian belakang ada juga yang dua baut menjepit kanan kiri dikasih kencingan dan kita pasang untuk sumbunya atau apa ya ininya saya ini menyebutnya sumbunya teman-teman tinggal kita pasang dan kita pasang juga untuk dudukan daripada dudukan buat panci ataupun apa gitu ya temen-temen ini tinggal kita pasang dua-duanya dan ya selanjutnya ini tinggal kita tes teman-teman apakah berhasil atau tidak ya ini dia ini adalah kompor setelah dibersihkan ya ini yang awalnya tadi waktu kita nyalakan itu berlebih ya gasnya disini sudah normal dan ini adalah yang sebelum kita perbaiki ya yang apinya ini masih sangat kecil dan setelah diperbaiki Alhamdulillah teman-teman apinya sudah stabil ya untuk kanan kiri sudah sama yang sebelah kanan ini yang tadi kecil sudah besar dan yang sebelah kiri tadi berlebih untuk gasnya sekarang sudah normal ya mungkin itu saja teman-teman untuk video kali ini cara memperbaiki atau mengatasi kompor gas yang apinya kecil ataupun apinya kecil sebelah kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat tentunya jangan lupa like comment bagikan juga ke yang lain dan buat yang belum subscribe tentunya jangan lupa subscribe plusku biar nggak ketinggalan video video terbaru dari channel ini selamat menikmati